Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Tono Suratman, angkat bicara soal kegagalan Timnas di Piala FF. Tono menyebut sumber daya manusia dalam tubuh Timnas Garuda harus segera dievaluasi. Banyak kritik datang bagi Timnas Indonesia selama berlaga di Piala FF 2018. Salah satunya adalah tagar kosongkan GBK yang bergaung kalah Timnas berhadapan dengan Timor Leste 15 November lalu. Hal ini disebabkan permainan buruk Timnas ketika kalah dalam pertandingan pertama melawan Singapura dengan hasil 1-0. Peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya tertutup ketika Thailand menuai hasil imbang 1-1. Ketua KONI, Tono Suratman pun angkat bicara soal performa Timnas. Tono menyebut banyak yang harus dibenahi di dalam tubuh Timnas termasuk sumber daya manusianya. Kalau seandainya pelatih kita, pelatih nasional kita kurang dan pengalamannya masih seperti itu, kenapa kita tidak mengambil pelatih yang terbaik yang ada di dunia sentro sepak bola. Yang kedua masalah manager. Manager ini harus betul-betul yang berkualitas. Kalau manajernya besok ganti, 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 dan tidak memiliki leadership, susah. Susah karena manager itu bukan hanya mengatur uang saku, bukan mengatur makan, tetapi dia adalah seorang pimpinan. Dia bisa menciptakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.